Komedian Haji Bolot memiliki pribadi yang unik ketika tampil menghibur para penontonnya. Pendengarannya yang kurang menjadi ciri khasnya sepanjang kariernya di dunia hiburan. Komedian asli Betawi ini rupanya juga memiliki kediaman yang cukup unik, sempat diajak berkeliling ke rumahnya. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Rumah Haji Bolot yang berada di sebuah perkampungan tampak kokoh dan megah. Saat memasuki pagar teralis, tampak di garasi berjejar mobil milik Bolot. Ada juga koleksi mobil antik miliknya. Sekiranya ada 8 mobil yang parkir di area garasi dan beberapa mobil antik yang jadi koleksi Haji Bolot. Kendati demikian, Haji Bolot mengaku punya 13 mobil yang disimpan di area lain. Setelah melewati garasi, rumah Haji Bolot tampak unik dengan dekorasi khas adat Betawi. Foto-foto Haji Bolot dengan sejumlah pejabat terpajang di salah satu sudut area itu. Rumah Haji Bolot memiliki luas lebih dari seribu meter persegi. Haji Bolot juga memiliki beberapa kontrakan di sekitar area rumahnya. Memasuki area dalam, nuansa Betawi tampak kian makin lekat. Meski demikian, interior yang jadi pilihan di rumah itu lebih modern. Hal ini terlihat dari pilihan gorden dan sofa di rumah itu. Kemudian diajak ke sebuah ruangan tempat Haji Bolot menerima tamu. Tampak beberapa koleksi senapan dan golok kuno menjadi hiasan di area tersebut. Setelahnya Haji Bolot mengajak Sule ke sebuah museu mini berisikan koleksi barang-barang antik miliknya. Area itu terpisah dari area kediamannya. Jalan menuju ke area itu cukup jauh. Haji Bolot sempat melewati deretan rumah sang anak dan juga kontrakan milik Haji Bolot. Sesampainya di museu mini, dekorasi adat Betawi menjadi konsep utama di area itu. Koleksi golok antik milik Haji Bolot terpampang sebagai hiasan utama di ruangan itu. Di sebuah sudut, ada golok antik bertuliskan huruf Arab. Tak cuma golok, koleksi senapan dari zaman penjajahan dibingkai dengan rapi di museum itu. Rumah Betawi milik Haji Bolot tak cuma jadi tempat singgah. Haji Bolot rupanya juga berupaya melestarikan budaya Betawi lewat kediamannya.